Intro Haleluya Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa kabar semuanya Saya berharap bapak ibu saudara dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat-sehat saja Puji Tuhan Hari ini Start with God Terambil dari kitab Amsal Pasal 22 Ayat yang ke-29 yang berbunyi Demikian saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya Di hadapan raja-raja Ia akan berdiri Bukan di hadapan orang-orang hina Selanjutnya yang dikasih oleh Tuhan Disana ada kata cakap Cakap itu artinya Sanggup melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya Cakap itu artinya Pandai Cakap itu artinya Mahir Saudara yang dikasih oleh Tuhan Cakap itu artinya Punya kemampuan Dan kepandaian Untuk mengerjakan Mengerjakan Sesuatu pekerjaan Artinya Engkau akan dibawa oleh Tuhan Dalam hidupmu Berdiri di hadapan raja-raja Orang-orang terpandang Orang-orang yang memiliki jabatan Orang-orang terhormat Disana engkau akan berdiri Oleh sebab itu Kita anak Tuhan Harus menjadi anak Tuhan Yang cakap Dalam pekerjaannya Beraku yang dikasih oleh Tuhan Untuk bisa Menjadi cakap Tentu tidak Tiba-tiba Di dalam hidup ini Tidak ada yang namanya Insan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Oleh sebab itu Untuk menjadi cakap Tentu ada hal yang Kita harus perhatikan Yang pertama adalah Perlu belajar Ya Perlu belajar Kalau engkau mau Menjadi anak Tuhan yang cakap Dalam pekerjaanmu Dalam pelayananmu Engkau harus banyak belajar Bukanlah belajar saja Perlu banyak Berlatih Latih diri saudara Supaya menjadi Anak Tuhan yang cakap Kalau engkau tidak mau berlatih Mana mungkin engkau menjadi Anak Tuhan yang cakap Dalam pekerjaanmu Atau dalam pelayananmu Oleh sebab itu yang pertama Perlu belajar Perlu Dilatih Kemudian yang kedua Orang yang cakap Tentu harus memiliki Karakter yang baik Ya Karakter yang baik Ini penting Kalau engkau tidak punya Karakter yang baik Maka hidupmu Akan hancur Engkau bisa naik Tetapi tidak akan bisa bertahan Sebab yang membuat Engkau bisa bertahan Di bidangmu Di bisnismu Di pelayananmu Adalah Kalau engkau Memiliki Karakter Yang baik Memiliki karakter yang baik Tentunya tidak bisa lepas Dengan keintiman Dengan Tuhan Sebab Karakter yang baik Itu dalam Alkitab Dikatakan Itu adalah Buah roh Kalau saudara Memiliki Keintiman Dengan Tuhan Maka saya percaya Itu akan membuat Akan memproduksi Dalam hidup saudara Yang namanya Buah roh Sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Karakter yang baik Itu penting Sudara Di dalam pekerjaan Kehidupan Sudara Bahkan dalam pelayanan Sudara Kemudian yang berikutnya Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Selain memiliki Karakter yang Baik Tentunya Untuk menjadi cakap Sudara dan saya Perlu Menjadi anak Tuhan Yang dipenuhi Dengan roh kudus Di Alkitab Ada orang Bernama Yusuf Anaknya Yaakob Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Alkitab mencatat Dalam kejadian pasal 41 Ayat 38 Sampai ayat 39 Disitu dikatakan Fir'aun Berkata bahwa Mungkinkah kita Menemukan Orang seperti Yusuf Yang penuh dengan roh Allah Sudara lihat Yusuf Karena dia penuh dengan roh Allah Maka dia menjadi orang yang cakap Dia bisa mengatur Mesir sedemikian rupa Dan dia menjadi orang kedua Tidak mungkin bisa mengatur Satu negara Kalau tidak memiliki kecakapan Dia orang kedua Setelah Fir'aun Itu karena dia penuh dengan roh kudus Dan Percayalah Sudara Kalau sudara Penuh dengan roh kudus Maka Tuhan juga akan memberikan Kepadamu Kecakapan Kepandayan Kepandayan Kebijaksanaan Yusuf Mengalami itu Sehingga sudara Perhatikan Yusuf Menjadi orang yang cakap Dalam bidangnya Dalam mengatur negara Dalam memimpin Mesir Yang Negara yang besar Itu sudara Yang dikasih oleh Tuhan Jadi perlu kecakapan Sudara Yang dikasih oleh Tuhan Selain Yusuf Di dalam Kitab Keluaran Pasal Yang Ke 32 31 Ayat 1-5 Maksudnya Keluaran Pasal 31 Ayat 1-5 Disitu ada Besaliel Dan Aholia Orang yang dipenuhi Dengan roh Allah Surah lihat Karena dia dipenuhi Dengan roh Allah Maka dia menjadi Orang yang cakap Orang yang pandai Orang yang ahli Diberi pengertian Dan pengetahuan Oleh Tuhan Karena itu Penuh Dengan Roh Kudus Pertanyaan saya Apakah sudara Sudah penuh Roh Kudus Apakah sudara Setiap hari Dipenuhi Dengan roh Kudus Kalau Mau dipenuhi Roh Kudus Setiap hari Maka Tidak Bisa Tidak Engkau Harus Punya Keintiman Dengan Tuhan Engkau Harus Berkata Kepada Tuhan Penuhi Saya Tuhan Dengan Roh Bangun Keintiman Dengan Tuhan Dan yang terakhir Sudara Kain Kasali Tuhan Dalam Amsal Pasal Sepuluh Dikatakan Tangan yang lamban Akan membuat Miskin Tetapi yang rajin Itu akan membawa Hidupnya Diberkati oleh Tuhan Sudara Tuhan Tuhan Tangan yang lamban Itu artinya apa Tangan yang lamban Itu maksudnya Tidak cekatan Bekerja Perlu cekatan Sudara Tuhan Perlu cekatan Pelayanan Perlu cekatan Dalam kehidupan Sudara Ayo dong Harus cekatan Tangan yang lamban Selain tidak cekatan Dalam bekerja Tangan yang lamban Itu tidak Tangkas Tidak tangkas Jadi Mari Jadi anak Tuhan Jangan memiliki Sifat yang lamban Tangannya jangan lamban Karena tangan yang lamban Itu artinya Malas Kalau malas Ya sama dengan Miskin Karena itu Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Kita jadi anak Tuhan Yang Cakap Amin Jadi orang yang cakep Di hadapan Raja-raja Di hadapan Para pemimpin Di hadapan Para pembesar Di hadapan Para Orang-orang Yang Terkenal Engkau Akan Berdiri Bukan di hadapan Orang hina Kata Tuhan Sudara Itu pentingnya Kita menjadi orang Yang Cakap Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sudara Jadilah Anak Tuhan Yang Cakap Sudara Keren Kasih oleh Tuhan Saya rindu Mendoakan Sudara Keren Kasih oleh Tuhan Dan kalau Sudara Diberkati Tuhan Lewat Tayangan ini Sudara bisa Share Kepada Teman Teman Sudara Dan Sudara Jika ada Pergumulan Doa Yang perlu Didoakan Secara Khusus Bisa Menghubungi Nomor Di bawah Ini Sudara Tuhan Jangan Jangan lupa Berdoa Bacalah Kitab Selalu Karena Dia Tuhan Yesus Segera Datang Mari kita Berdoa Haleluya Tuhan Yesus Terima kasih Buat Kesempatan Ini Amamu Berdoa Buat Jemaatmu Buat Anak-anak Tuhan Yang menyaksikan Tayangan Ini Tuhan Biarlah Rohmu Bekerja Biar kami Semua Anak-anak Tuhan Jadi Anak-anak Tuhan Yang cakep Dalam Hidup Kami Sehingga Tuhan Membawa Kami Naik Berdiri Di hadapan Para Pembesar Para Raja Raja Dan kami Jadi Berkat Di sana Tuhan Baik Di dalam Pelayanan Maupun Pekerjaan Kami Bahkan Di dalam Keluarga Kami Lepaskan Urapan Tuhan Lepaskan Kuasamu Mengalir Pada Setiap Anak-anak Tuhan Bahkan Abang Berdoa Jika Ada Yang Sakit Tuhan Biarlah Mereka Disembuhkan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Lemah Dikuatkan Dan Kami Berharap Tuhan Kalau Ada Yang Merasakan Kesedihan Roh Kudus Engkau Menghiburkan Mereka Berikan Kekuatan Kepada Anak-anak Ya Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan Kekal Selama -lamanya Saya Berdoa Berkat Tuhan Dilimpahkan Buat Setiap Sudara Yang Menyaksikan Tayangan Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Amen